Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mayyahdihi Allahum fahuwal muhtad Wa ma yudlil falan tajidalahu waliyah mursyida Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim Ya ayuhal ladhina amanutta kullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, salam tipi Dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita Pembahasan kita di dalam penjelasan Ya syarah daripada kitab ta'ahid Tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat Sampai pada kesempatan kali ini Demikian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang sunantiasa Bersemangat mempelajari agama Islam Demikian pula bersemangat Ya mengamalkan sunnah-sunnahnya Dan juga bersemangat di dalam Ya mendakwahkannya di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Kaum muslimin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya kita tidak bosan-bosannya Untuk menasihati diri pribadi dan kaum muslimin Agar tetap terus bersemangat mempelajari agama Islam ini Mempelajari ta'ahid Mempelajari akidah Karena dengan ilmu-ilmu ini Seseorang akan semakin kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kenalnya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyebabkan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin kenal seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka rasa takutnya pun akan semakin tinggi Demikian pula merokobahnya Rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga tinggi Yang ini semua menghasilkan Pada diri seseorang untuk terus dan menerus Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasa takut itulah yang mendorong seseorang Agar dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan segala yang dicintai Alik Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga mendekatkan diri Allah subhanahu wa ta'ala Dengan meninggalkan segala yang dilarang Alik Allah subhanahu wa ta'ala Yang intinya Dia akan menjadikan seseorang memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dengan amalan solehnya Dengan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seorang akan mendapatkan keredhaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada akhirnya Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu Manusia bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Tempat kenikmatan Yang tidak ada lagi padanya kesusahan Seperti di dunia ini Jadi itu semua diawali dengan ilmu Diawali dengan belajar Mendengarkan Menulis Bertanya dan seterusnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang Senantiasa bersemangat Mempelajari agama Islam ini Amin Ya Rabbal Alamin Kau muslimin Para pemirsa salam tipi Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita Masih berkaitan dengan tema sebelumnya Yang kita akan lebih mendalami Permasalahan tersebut Yaitu Satu bab yang berjudul Minasyirki lub sulhalqah Wal khayti wa nahwihima Liraf'il balai au daf'ihi Termasuk praktek kesyirikan Seseorang itu Memakai gelang-gelang Memakai kalung-kalung Memakai benang-benang Dan yang semisal dengan itu Dengan niat Ya di garis bawahi Dengan niat Mengangkat balak Ya mengangkat penyakit Mengangkat musibah Atau menolaknya sebelum datang Ya Kaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah kita sebutkan bahwasannya Pada asalnya Perbuatan yang telah kita sebutkan tadi itu Hukum asalnya itu Syirik kecil Ya Dimana Tadkala seseorang Memakai gelang Atau kalung Atau yang semisal dengan itu Dengan tujuan Ya Mengangkat balak Ataupun menolaknya Dan dia Menyakini itu Hanyalah sebab saja Maka ini adalah Syirik kecil Ya bahwasannya apa yang dia pakai itu Penyebab Bisa terangkatnya balak Ataupun penyebab bisa penolakan Ya menolak balak Maka hukum asalnya itu adalah Syirik kecil Dan inilah yang Banyak tersebar Keyakinan ini di tengah-tengah masyarakat Ya Namun Syirik kecil ini Bisa dia Menjadi syirik besar Tadkala seseorang Telah sampai kepada derajat Dia meyakini Bahwasannya benda tersebut Kalung-kalung tersebut Ya Benang-benang tersebut Zatnya itulah Yang bisa mengangkat balak Ataupun menolaknya Ya Bukan lagi sebab Namun memang sudah zat Daripada benang tersebut Kalung-kalung tersebutlah Yang mengangkat balak Ataupun menolaknya Maka Ya seseorang yang Melakukan hal tersebut Telah terjerumus Kedalam syirik yang besar Para ulama Mengatakan bahwasannya Pembahasan ini itu Cakupannya cukup luas Ya Walaupun Penulis Mengatakan Siapa yang menggantungkan Ya Gelang-gelang Memakai Kalung-kalung Ataupun Benang-benang Namun Masuk juga Kedalamnya Hal-hal Seperti Seseorang Menggantungkan Sesuatu Misalnya Di kendaraannya Ya Menggantungkan Bacaan-bacaan Yang dia yakini Bisa menolak balak Ataupun Mendatangkan Keselamatan Ataupun Yang dilakukan Oleh sebagian orang Menggantungkan Foto-foto Ya Gambar-gambar Ya Di kedai-kedai mereka Di rumah makan mereka Dengan anggapan Bisa Mendatangkan Rizki Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu Semua masuk Di dalam Pembahasan ini Ya Bahwasannya Hukum asalnya Yang melakukan Hal tersebut Apabila dia Meyakini Itu hanyalah Sebab saja Ya Gantungan-gantungan Tadi diyakini Itu hanyalah Sebab Yang bisa Mendatangkan Kebaikan Ya Ataupun Bisa menolak Keburukan Maka Terjerumus Kedalam syirik Walaupun itu Syirik kecil Ya Namun Apabila Telah Mencapai Kepada derajat Dia meyakini Memang Gantungan tersebut Zatnya Yang bisa Mendatangkan Kebaikan Mendatangkan Rizki Dan bisa Menolak Mudarat Bahaya Maka Dia telah Terjerumus Kedalam Kubangan Syirik besar Yang bisa Yang bisa Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Kau muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Tentunya Pengetahuan ini Sangat Dan amat Perlu Kita Kuasai Ya Masih banyak Diluar sana Orang-orang Yang Belum Memahaminya Sehingga Mereka pun Terjerumus Kepadanya Tentunya Tidak Semua Orang Mendapatkan Uzur Bisa Dimaafkan Tadkala Dia tidak Mengetahuinya Ada Rinciannya Kapan Seseorang Mendapatkan Uzur Bisa Dimaklumi Kesalahannya Ada Juga Rincian Dia tidak Dapat Uzur Seseorang Yang hidup Di tengah-tengah Masyarakat Di tengah-tengah Alim Ulama Bisa Dia bertanya Kepada Orang lain Yang lebih Pintar Darinya Maka Dia tidak Ada Uzur Tidak Dimaafkan Kesalahannya Tidak Dimaafkan Apa yang Dia lakukan Sedangkan Dia tidak Mengetahuinya Karena Dia itu Adalah orang Yang mungkin Bertanya Kepada Orang lain Kenapa Dia tidak Mau bertanya Terlebih Lagi Kita Di zaman Yang mana Ilmu Itu Sangat Mudah Didapat Ilmu Itu Sangat Tersebar Banyak Sekali Daripada Guru-guru Kita itu Mereka Menyampaikan Mendakwahkan Ilmunya Kita Tinggal Nonton Kita Tinggal Dengerin Kita Tinggal Bertanya Kepada Mereka Kita Tinggal Beli Buku Kita Baca Tidak Ada Lagi Uzur Sehingga Kita Mengatakan Saya Tidak Tahu Hukumnya Kita Hidup Di zaman Segala Sesuatu Kita Mudah Mendapatkannya Beda Halnya Mungkin 100 Tahun Yang Lalu 200 Tahun Yang Lalu Dimana Sangat Menyulitkan Bagi Seseorang Itu Untuk Mendapatkan Ilmu Jarak Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Itu Butuh Perjalanan Yang Panjang Untuk Mendapatkan Ilmu Harus Membeli Buku Yang Sangat Susah Didapatkan Dan Seterusnya Mungkin Bagi Mereka Itu Mendapatkan Uzur Artinya Bisa Dimaafkan Tadkala Mereka Melakukan Kesalahan Dan Mereka Tidak Mengetahuinya Ada pun Orang Orang Pada Zaman Sekarang Ini Yang Hidup Di Tengah Masyarakat Sosial Yang Ramai Sangat Mudah Mencari Guru Mudah Mencari Ilmu Sangat Susah Untuk Dimaafkan Orang Orang Yang Demikian Ini Menunjukkan Kepada Kita Untuk Memanfaatkan Apa Yang Ada Pada Zaman Sekarang Ini Daripada Wasilah Wasilah Kebaikan Kita Terus Menfaatkan Untuk Mencari Ilmu Bertanya Kepada Alim Ulama Terhadap Masalah Masalah Dunia Dan Akhirat Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Ya Mba Ba'du Kaum Muslimin Dan Muslimat Dimanapun Berada Para Pemirsa Pemerhati Salam TV Yang Dimuliakan Alain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Mengulas Sedikit Dalil Dalil Ya Yang Dibawakan Oleh Penulis Ya Terhadap Ini Menjelaskan Dan Juga Mampu Menolak Mudarat Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Harusnya Menjadi Prinsip Seorang Muslim Tergaris Di dalam Benaknya Yang Terdal Bawasannya Dan Dia Meyakini Bawasannya Allah Yang Bisa Memberikan Manfaat Dan Hanya Allah Yang Bisa Menolak Ya Segala Macam Marah Bahaya Tadkala Keyakinan Ini Telah Tertancap Kuat Di Dalam Hati Setiap Muslim Dan Muslimah Dia Tidak Akan Mencari Sebab Sebab Lain Yang Tidak Disyariatkan Alain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Manfaat Manfaat Baik Itu Urusan Dunia Ataupun Akhirat Karena Dia Telah Tahu Dan telah Kokoh Di Dalam Hatinya Bahwasannya Manfaat Itu Tidak Ada Yang Bisa Mendatangkan Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manusia Manusia Sejagat Raya Ini Demikian Pula Makhluk Makhluk Yang Lain Ketika Mereka Bersatu Ingin Memberikan Manfaat Kepada Diri Seseorang Mereka Semua Tidak Akan Bisa Kecuali Mendapatkan Izin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Hal Tadkala Semua Manusia Bahkan Semua Jin Mereka Bergabung Untuk Memberikan Mudarat Mara Bahaya Kepada Seseorang Maka Tidak Akan Mampu Mereka Semua Kecuali Telah Mendapatkan Izin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang memiliki Keyakinan Ini Hidupnya Akan Tenang Hidupnya Akan Bahagia Puas Tidak Lemah Dan Tidak Tidak Takut Kepada Siapapun Karena Kuatnya Keyakinannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yakin Dia Bahasannya Allah Yang memberikan Manfaat Yakin Dia Bahasannya Allah Yang bisa Menolak Mudarat Maka Tadkala Dia Ingin Suatu Manfaat Ingin Suatu Kebaikan Maka Dia Lari Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Tidak Berpaling Kepada Selain Demikian Pula Tadkala Dia Takut Terhadap Sesuatu Marah Bahaya Misalnya Dia Berlindung Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Halnya Orang Yang Bertauhid Ini Adalah Dalil Yang Pertama Di Dalam Surat Az-Zumar Ayat Ke 38 Yang Menjelaskan Bahwasannya Prinsip Akidah Seorang Muslim Harusnya Dia Meyakini Bahwasannya Zat Yang Memberikan Manfaat Itu Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala Macam Bentuk Manfaat Demikian Pula Zat Yang Bisa Munalak Mudarat Segala Macam Bentuk Mudarat Marah Bahaya Itu Hanyalah Murni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dalil Yang Berikutnya Hadis Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu A'la Sallam Bahwasannya Suatu ketika Nabi Melihat Seseorang Di tangannya Itu Memakai Gelang Dari Kuningan Maka Nabi Punt Bertanya Apa Ini Yang Kamu Pakai Apa Yang Kamu Kenakan Ini Katanya Ini Adalah Al-Wahina Yang Bisa Mengangkat Penyakit Maka Nabi Pun Serta Merta Mengatakan Lepaskan Itu Sekarang Juga Apa Yang Kamu Pakai Itu Tidak Memberikan Kepadamu Kecuali Kelemahan Saja Fainna Kalau Mita Wahia Alaika Ma Aflahta Abada Kalau Engkau Pakai Itu Dan Mati Dalam Keadaan Memakai Itu Engkau Tidak Akan Beruntung Selamanya Ya Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jumian Disini Nabi Sallallahu Sallam Mengingkari Ya Mengingkari Seseorang Yang Dia Memakai Gelang Gelang Dengan Tujuan Untuk Menolak Mudarat Nabi Katakan Langsung Lepaskan Itu Nabi Tidak Berikan Uzur Yaudah Kalau begitu Nanti Setelah Seminggu Lepaskan Dan lain Sebagainya Saya Maafkan Dan seterusnya Tidak Langsung Kata Nabi Lepas Sekarang Juga Ini Perintah Dari Nabi Untuk Melepaskannya Sebagai Bentuk Pengingkaran Terhadap Apa yang Dilakukan oleh Seseorang Tersebut Karena Perbuatan Tersebut Kata Nabi Tidaklah Menambah Kepada Dirinya Kecuali Rasa Lemah Hilang Darinya Rasa Tawakal Kepada Allah Seseorang Apabila Tidak Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dia akan Lemah Karena Segala Sesuatu Selain Allah Subhanahu Wata'ala Itu Lemah Ketika Seseorang Bertawakal Kepada Selain Allah Maka Dirinya Akan Lemah Karena Dia Bertawakal Kepada Sesuatu Yang Lemah Barang-barang Seperti Gelang-gelang Kalung-kalung Apa Kekuatannya Apa Kemampuannya Kalau kita Pikirkan Kecuali Telah Teruji Secara Klinis Secara Ilmu Kedokteran Hal tersebut Bisa Mengangkat Penyakit Itu Di luar Tema Karena Sebab Itu Bisa Diperoleh Dengan Dua Cara Yang Pertama Dari Syariat Itu Sendiri Dalam Artian Tadkala Allah Subhanahu Wata'ala Mengabarkan Suatu Benda Suatu Zat Itu adalah Sebab Untuk Mengangkat Sesuatu Maka kita Akui Karena syariah Yang menetapkan Seperti madu Yang bisa mengobati Penyakit-penyakit Sebab yang bisa Mengobati Penyakit-penyakit Maka kita Katakan Kita Benarkan Karena Itu Telah Dikatakan Dalam Al-Quran Atau Telah Teruji Secara Klinis Secara Ilmu Pengetahuan Memang Suatu Benda Bisa Mengangkat Penyakit Misalnya Maka Yang demikian Itu Tidaklah Masalah Adapun Tadkala Suatu Benda Itu Tidak Disyariatkan Syariat Tidak Memerintahkan Kita Untuk Menjadikannya Sebab Demikian Pula Tidak Teruji Secara Klinis Secara Ilmu Kedokteran Sesuatu Itu Bisa Mengangkat Modor Maka Itulah Yang Masuk Kedalam Pembahasan Kita Yang Termasuk Kedalam Kesirikan Yang Harus Kita Jauhi Kau Muslimin Yang Dirahmati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Nabi Fa'innakalau Mittawahi Alayka Maaflahta Abadah Kalau Engkau Meninggal Dan Gelang Itu Masih Bersamamu Maka Engkau Tidak Akan Pernah Bahagia Selamanya Engkau Tidak Akan Pernah Beruntung Selamanya Apabila Seseorang Mati Dalam Kadaan Berbuat Kesirikan Sebagaimana Telah Kita Ketahui Apabila Bentuk Kesirikan Yang Dilakukan Adalah Syirik Besar Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Pernah Mengampuni Orang Tersebut Ya Seberapa Banyak Pun Amalannya Ya Seberapa Banyak Pun Orang Yang Akan Memintai Syafaat Kepadanya Tetkala Seseorang Mati Dalam Keadaan Berbuat Syirik Maka Tidak Ada Pintu Maaf Baginya Ya Oleh Karenanya Kau Muslimin Dan Muslimat Penting Bagi Kita Yang Telah Memiliki Ilmu Untuk Menyampaikannya Kepada Umat Berapa Banyak Masih Kita Jumpai Di Tengah Tengah Kau Muslimin Keyakinan Keyakinan Yang Telah Kita Sebutkan Yang Masih Tersebar Menggantungkan Barang Barang Menggantungkan Foto Untuk Pelaris Menggantungkan Bacaan Bacaan Menempelkannya Di dinding Agar Tidak Datang Musibah Ataupun Balak Ini Bentuk Kesirikan Ini Bentuk Menduakan Allah Karena Dia Meyakini Disana Ada Zat Yang Mampu Menolak Balak Dia Meyakini Ada Zat Selain Allah Yang Mampu Mendatangkan Kebaikan Disitulah Letak Kesirikannya Disitulah Letak Penduaannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Hal Yang Merupakan Kekhususan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemberian Manfaat Penolakan Mudra ini Khususus Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dalil yang Berikutnya Yang Dibawakan Oleh Penulis Wa Wa An'uqbata Bani Amir Marfu'an Man Ta'ala Qatamimatan Fala Atamallahu Lahu Wa Man Ta'ala Qawada'atan Fala Wada'allahu Lahu Ya Bawasanya Nabi Atamallahu Karena Dia 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 Pengen Sempurna Siapa Yang Menggantungkan Hal Tersebut Kata Nabi Orang Tersebut Tidak Akan Mendapatkan Kebahagiaan Tidak Akan Mendapatkan Ketenangan Di Dalam Hidupnya Karena Dia Bergantung Kepada Hal Tersebut Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jeda Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Yang Mba'adu Para Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Kita Akan Membacakan Dalil Berikutnya Yang Dibawakan Penulis Yang Ingin Memaparkan Tentang Praktik Salah satu Praktik Kesirikan Yaitu Tadkala Seseorang Memakai Gantungan Gantungan Ataupun Gelang-gelang Dan yang Semisal Dengan itu Dengan Niat Menolak Mudarat Ataupun Mendatangkan Manfaat Wafiri Wayatin Manta'allaka Tamimatan Faqada Ashrak Ya Di dalam Suatu Riwayat Nabi Bersabda Barang Siapa Yang Menggantungkan Tamimah Ya Maka Dia Telah Berbuat Kesirikan Ya Karena Dia Meyakini Disana Ada Zat Yang Mampu Menolak Mudarat Ya Ataupun Mampu Mendatangkan Manfaat Selain Allah Subhanahu Wata'ala Disitu Letak Kesirikan Ya Dia Menduakan Allah Ya Meyakini Selain Allah Ada Yang Mampu Mendatangkan Manfaat Ya Meyakini Selain Allah Ada Yang Mampu Menolak Mudarat Ya Mungkin Ini Terlihat Sepilih Ya Bahkan Tetapi Ini Permasalahan Yang Sangat Besar Permasalahan Keyakinan Ya Akidah Seseorang Ya Sudah Mampuhkah Kita Mentauhidkan Allah Dalam Masalah Ini Dalam Artian Meyakini Hanya Allah Saja Yang Mampu Memberikan Manfaat Hanya Allah Saja Yang Mampu Menolak Mudarat Ketika Seseorang Meyakini Ada Selain Allah Maka Dia Telah Terjatuh Kedalam Kesirikan Kemudian Hadis Yang Berikutnya Bahasanya Dari Hudaifah Dia Pernah Melihat Seseorang Ya Di tangannya Itu Ada Seperti Benang Ya Untuk Mengobati Penyakit Maka Serta Merta Dia Langsung Memotong Dia Langsung Potong Dan Dia Bacakan Birman Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidaklah Ya Beriman Mereka Itu Kecuali Mereka Juga Melakukan Kesirikan Ini Menceritakan Keadaan Orang-orang Musyrikin Bahwasannya Mereka Di satu Sisi Mereka Itu Beriman Kepada Allah Bertauhid Tapi Di satu Sisi Mereka Juga Berbuat Kesirikan Tauhidnya Mereka Adalah Tauhid Rububia Orang-orang Musyrikun Mereka Bertauhid Dalam Artian Mereka Meyakini Bahwasannya Hanya Allah Yang Menciptakan Hanya Allah Yang Menghidupkan Mematikan Hanya Allah Yang Memberi Rizki Itu Mereka Yakini Namun Di satu Sisi Mereka Juga Berbuat Kesirikan Yaitu Mereka Mendoakan Allah Dalam Hal Uluhiyah Di Dalam Peribadatan Ya Untuk Masalah Beribadah Mereka Tidak Hanya Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Dikatakan Mereka Musyrikun Orang-orang Yang Menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaum Muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beberapa Beberapa Masalah Yang Perlu Kita Tekankan Yang Pertama Sebagaimana Dituliskan Oleh Penulis At-taglidhu Fi Lubus Il-halqah Wal-khaiti Wa Nah Wihima Limith Lidhalika Bahasanya Hal yang Seperti Ini Perlu Ditekankan Maksudnya Praktik-praktik Memakai Gelang-gelang Dan juga Kalung-kalung Ataupun Yang Semisal Dengan Itu Sebagaimana Kita Telah Berikan Contohnya Tadi Karena Ia Itu Termasuk Kedalam Praktik Sirikan Oleh Karenanya Nabi Sallallahu Wala Sallam Sangat Menekankannya Ini Terbukti Dari Perbuatan Nabi Langsung Ketika Melihat Seseorang Di Tangannya Ada Gelang-gelang Dari Kuningan Apa Yang Dikatakan Nabi Nabi Langsung Mengingkari Dan Mengatakan Lepaskan Itu Sekarang Juga Karena Dia Tidaklah Mendatangkan Kepadamu Kecuali Hanya Kelemahan Saja Kelemahan Dan Kelemahan Bukan Menambah Kekuatan 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 Nabi 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 Tidak Memberikan Uzur Tidak Memberikan Tempo Tidak 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 Memberikan Ruh So Dan Sebagainya Akan Tetapi Langsung Ditindak Di Tempat Dan Inilah Yang Kita Harapkan Yang Kita Harapkan Dilakukan Oleh Orang-orang Yang memiliki Ilmu Orang-orang Yang memiliki Kekuasaan Kekuatan Setelah Dia melihat Kemungkaran Dan Dia memiliki Ilmu Mampu Dia Kekuatan Untuk Mengingkari Kemungkaran Tersebut Lakukan Tindak Di Tempat Apalagi Kemungkaran Itu Berhubungan Dengan Tauhid Berhubungan Dengan Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Kita Yang Mencontohkannya Lakukan Di Tempat Ingkari Dengan Cara Yang Yang Terbaik Kita Mampu Dengan Tangan Kita Layaknya Nabi Maka Kita Lakukan Ketika Kita Melihat Kemungkaran Kesirikan Kita Lakukan Kita Ingkari Jangan Kita Diamkan Saja Jangan Sampai Hati Kita Tidak Terusik Dengan Kemungkaran Yang Terjadi Di Tengah Tengah Umat Bukankah Kita Orang-orang Yang Diberikan Diberikan oleh Allah Kekuatan Sebagian Kita Diberikan oleh Allah Ilmu Kenapa Kita Diam Sajid Apa Yang Akan Kita Jawab Nanti Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Terkali Kita Ditanya Kenapa Kita Tidak Berda'wah Kenapa Kita Tidak Mengingkari Kemungkaran Apa Yang Kita Jawab Sementara Kita Memiliki Kekuatan Kita Memiliki Ilmu Sanggup Kita Menjawab Di depan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Harusnya Terpatri Di Benak-benak Kita Bahwasannya Kita Harus Berusaha Sekuat Mungkin Untuk Berda'wah Untuk Mengingkari Kemungkaran Ya Karena Nabi Kita Telah Mencontohkannya Kemudian Yang Berikutnya Anahu Lam Yu'zar Bil Jahalah Wazalika Li'annal Jahila Iza Kana Yumkinuhu An Yas'al Fala Yu'zar Tidak Diberi Uzur Orang-orang Yang Tidak Mengetahui Terutama Orang-orang Yang Memungkinkan Baginya Untuk Bertanya Orang-orang Yang Hidup Di Tengah-tengah Masyarakat Luas Apalagi Hidup Di Tengah-tengah Para Penuntun Ilmu Tidak Ada Uzur Baginya Untuk Tidak Mengetahui Kenapa Karena Dia Mungkin Bertanya Mungkin Minta Fatwa Ya Beda Beda Halnya Ketika Dia Tidak Mungkin Bertanya Dalam Artian Dia Hidup Di Tempat Yang Amat Sangat Jauh Dari Keramaian Dan Dia Tidak Ada Alat Sama Sekali Untuk Mendapatkan Ilmu Ya Atau Dia Sama Sekali Tidak Mengetahui Tersebut Bahasanya Itu Adalah Haram Tidak Pertanya Terbetik Maka Maka Yang Demikian Itu Memungkinkan Untuk Mendapatkan Uzur Dalam Artian Dimaafkan Setelah Dia Melakukan Kesalahan Ya Adapun Kita Hari Ini Ya Sebagaimana Yang Kita Amati Tidak Mungkin Mendapatkan Uzur Ya Karena Mudahnya Kita Mendapatkan Ilmu Ya Mudahnya Kita Bertanya Ya Bahkan Sebagian Ustadz Itu Telah Membuka Kesempatan Siapa Yang Mau Bertanya Meminta Fatwa Silahkan Hubungi Ke Nomor Ini Dan Itu Ya Mereka Telah Membuat Grup Grup Kajian Kajian Khusus Ini Semua Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Mereka Telah Berusaha Memberikan Kita Kesempatan Untuk Bertanya Untuk Mencari Ilmu Sekarang Diri Kita Bertanya Sudah Kita Mengambil Kesempatan Tersebut Ya Sehingga Kita Nanti Di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada yang Bisa Kita Jawab Kalaupun Kita Masih Melakukan Kesalahan Namun Kita Telah Berusaha Untuk Belajar Ya Berusaha Untuk Bertanya Namun Namun Tad Tadkala Kita Tidak 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 Bisa Kita Mengatakan Kita Tidak Mengetahui Ya Kau Muslimin Yang Dimulai Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Berikutnya Gelang-gelang Kalung-kalung Itu Tidak Memberikan Manfaat Pada Waktu Itu Bahkan Justru Memudaratkan Membahayakan Ya Kata Penulis Untuk Hari Itu Tidak Bermanfaat Untuk Jangka Panjang Juga Itu Tidak Bermanfaat Bahkan Menambah Kelemahan Menambah Rasa Sakit Yang Ada Karena Dia Tidak Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Seseorang Tidak Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Dari Siapa Lagi Dia Mendapatkan Pertolongan Orang Yang Tidak Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Bantuan Dari Allah Apa Jadinya Dia Tidak Memiliki Apa Penyakit Yang Dia Rasakan Musibah Yang Dia Timpa Tidak Akan Ada Yang Bisa Mengangkatnya Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadkala Allah Biarkan Orang Tersebut Apa Yang Terjadi Sakit Yang Akan Bertambah Parah Musibah Yang Dia Rasakan Tidak Membuatnya Semakin Kuat Justru Menjadi Lemah Dan Menjadi Sedih Dan Begitu Seterusnya Karena Dia Telah Berpaling Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kiranya Kita Menjadi Orang Orang Yang Bertauhid Orang Orang Yang Meyakini Hanya Allah Yang Mampu Memberikan Manfaat Dan Juga Hanya Allah Yang Mampu Menolak Segala Macam Marah Bahaya Demikian Kiranya Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Singkat Ini Bisa Memberikan Referensi Bagi Kita Ilmu Bagi Kita Agar Kita Bisa Terus Mentauhid Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh